Intro Dengan berjalan kaki, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan Hairul Ibnu Saud mendatangi Sekretariat KPU Tarakan dengan diiringi sejumlah pengurus partai politik pengusuh. Saat tiba di gedung KPU, keduanya disambut dengan tarian suku tidung dan pengalungan shal. Hairul dalam keterangannya menyatakan akan segera mengatur langkah-langkah pemenangan, mulai dari kampanye terbuka hingga kampanye melalui media sosial. Kegiatan tersebut akan dilakukan selama tiga bulan. Kegiatan tersebut akan mengatur langkah-langkah untuk pemenangan. Tentu mungkin ada kampanye bantunya macam-macam ya. Apakah nanti kampanye melalui media sosial, media elektronik, termasuk juga kalau mungkin pengumpulan massa ataupun keluar kempen yang saya tahu gitu. Selama mungkin hampir 3 bulan terdekat. Banyak, saya sudah bilang tadi yang naik di sini karena masih lama. Kecuali kalau kamu sampai malam. Soalnya yang sama-sama capek. Jadi nanti kita bicara itu yang tadi salah satu. Bahwa mungkin setiap visi dan visi harus kita jelaskan. Duduk baik-baik begitu. Sementara KPU berharap pasangan calon yang dipastikan maju sebagai pasangan calon mampu membawa suasana kota tetap aman dan kondusif. Itu harus dilakukan sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu. Pasangan Khairul Ibnu Saud atau Karisma ini menjadi satu-satunya pasangan yang mendaftar di KPU. Ini setelah hampir seluruh partai politik yang memiliki kursi di DPRD menetapkan pilihan untuk mengusung Khairul Ibnu Saud. Mustafa melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara.